Jadi sebenarnya setelah lo pindah-pindah ini gitu ya Sampai lo tinggal di Kolombia ini Apa sih yang lo cari, Vi? Hai ya, Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat datang lagi di channel Nelmadaan Terima kasih kamu selalu setia untuk nungguin episode-episode terbaru dari channel Nelmadaan Dan aku mau kasih tahu lagi kalau channel Nelmadaan sudah ada di Spotify Jadi kamu bisa dengerin episode-episode terbaru di Spotify Cari Nelmadaan dan kamu bisa sambil melakukan aktivitas sehari-hari Kali ini aku sudah siap untuk ngobrol bareng sama warga Indonesia yang ada di Kolombia Kira-kira apa yang ia lakukan di sana dan bagaimana sih kehidupan di Kolombia itu? Langsung aja ini dia kita kenalan sama Evie Yanwar Kira-kira lain video Kira-kira lain video Kira-kira lain video Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Jawabnya apa? Estoy bien Estoy bien Yes Saya baik-baik saja Oke pak Sebenernya Jadi Kolombia itu posisinya ada di mana? Kolombia itu posisinya ada di benua Amerika, tapi kalau secara regional disebutnya Amerika Selatan. Dan kalau kita melihat di globe, Kolombia itu kayak tetangga belakang rumahnya Indonesia. Jadi, Kolombia itu negara terjauh yang bisa kita datangin dari Indonesia. Jadi, kalau terbang dari Jakarta sampai ke Bogota, ibu kotanya Kolombia, menempuh perjalanan sekitar 19 ribuan kilometer. Itu hampir separuh bumi banget. Jadi, berapa jam kalau dari Jakarta naik pesawat? Dari Jakarta dulu ya, kalau termasuk transisnya itu sampai 36 jam. Itu sampai Bogota sampai ke ibu kotanya. Nah, kamu ini posisinya di mana? Aku tinggalnya di selatannya Kolombia, itu hampir dekat Ecuador. Provinsinya namanya Bajadil Kauka, ibu kotanya Kali. Kalau di Kali itu ibu kota Salsa gitu. Oh, oke. Itu dari Bogota itu berapa jam lagi ke tempat kamu? Kalau naik bus, 9 jam. Masya Allah. Naik pesawat ada? Ada. Naik pesawat itu paling cuma 1 jam. Cuma masalahnya di Kolombia itu, di sini kan daerahnya penggunungan. Jalannya tuh mesti naik, turun, berkelok-kelok. Jadi, apa yang kamu lakukan di sana menemput 30 jaman dari Jakarta? Apa ya, di sini menata hidup baru. Jadi ini ceritanya emang agak panjang. Dan itu sangat personal kalau dipendekin tuh ya karena emang ada keputusan bersama Pak Hama Partner gitu untuk pergi ke Kolombia. Terus yaudah, ternyata di sini juga sesuai sama kebutuhan kami, yaudah akhirnya kami menetap di sini. Saya saat ini tinggalnya tuh di daerah penggunungan gitu, karena di sini untuk beli properti yang murah ya daerah pedesaan gitu. Jadinya yaudahlah menetap di sini, di desanya. Partner kamu jadi orang Kolombia? Bukan, orang Argentina. Ini ceritanya ambil jalan tengahnya gitu ya, nggak di Indonesia, nggak di Argentina, cari di Kolombia. Iya, biar apa ya, biar fair kali ya. Boleh tahu nggak, latar belakang kamu di Jakarta, keluarga gimana? Ada usaha kah? Atau kamu sendiri bekerja kah? Iya, dulu di Jakarta, dulu aku bekerja sebagai jurnalis. Berapa lama ya, 5 tahun, habis itu bosen. Pengen ngerasain, apa ya, suasana baru gitu loh mbak. Dari lahir, kuliah, kerja, tinggalnya Jakarta, Jawa, Jawa, Jawa aja gitu. Orang tua asalnya kan dari Sumatera Barat dan ada darah merantau gitu. Kenapa saya nggak bisa merantau gitu. Sebenarnya awal merantau tuh dari jaman kuliah, tapi kan kuliah masih di Jawa, masih aman lah. Terus punya banyak kenalan, terus mereka ngasih tahu, oh iya nih ada yang namanya working holiday visa ke Australia gitu. Jadi, yaudah, karena punya kesempatannya, yaudah diambil aja kesempatannya, yaudah. Mulai tahun 2014, mulai keluar dari Indonesia, mulai merantau. Karena ya pengen tahu aja sih mbak, kayak pengen, ah kalau di luar negeri tuh kayak gimana ya gitu kan ya. Terus yang benar-benar jadi diri sendiri dan orang-orang nggak kenal sama kita gitu. Jadi benar-benar mulai dari awal gitu. Pengen ngerasain hal seperti itu sebenarnya. Itu, apa ya, masih nggak masuk sih di gue gitu, tapi maksud gue nggak 30 jam juga gitu loh lo. Menangin setengah bumi, terus lo mulai hidup baru. Masya Allah. Kayak apa ya, kayak emang kayaknya emang ada kesempatannya, makanya diambil gitu deh mbak. Jadi emang awalnya tuh nggak mikir sama sekali tentang Columbia gitu kan. Columbia seperti apa, nggak, risetnya tuh kurang mendalam lah ya waktu sebelum gue pergi. Jadinya, oh yaudah, kita ke Columbia aja. Oh, di sana ngapain? Kita gini-gini, gini-gini. Oh, oke deh, hayu. Jadi dari tahun berapa di Columbia? Di Columbia 2016. 2016 memang dari awal udah di Kali ini? Iya. Tapi aku Kali kan ibu kotanya, ibu kota provinsi. Kalau aku dari Kali itu 2,5 jam lah. Jadi berapa jam kalau kamu pulang dari Jakarta itu? 2 hari? Lebih kali ya. Masalahnya dari sini mesti ke kota dulu. Kalau ikut masukin perjalanan lewat pakai angkot gitu, pasti ya lama lagi. Boleh dibilang, kamu nih meninggalkan kenyamanan buat justru mau bikin susah hidup lo ya? Oh iya, mungkin kayak gitu juga ya. Kalau semakin menderita, gue malah semakin menikmati. Sebelumnya kamu pernah ke Columbia nggak? Belum. Belum. Jadi bener-bener kamu kayak bawa lewat ini terus yang modal nekat banget gitu ya? Modal nekat, cantik ya. Astaga, gila banget kemarin. Ini kok jadi gue baru-baru ngeh ya? Berarti kayaknya iya, kayaknya modal nekat banget nih gara-gara obrolan ini. Keadaan di tempat kamu ini, di Kali ini, seperti apa sih? Kota Kali dulu ya. Kalau Kota Kali itu kayaknya kota industri. Dan dia berapa ya ketinggiannya? Terus sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Tapi dia dekat sama pantai. Jadinya tuh dia panas banget. Bener-bener panas. Lebih humid sih le ya. Kalau dibandingin sama tempat iku tinggal tuh yang adem kayak gitu. Apalagi kalau dibandingin sama Bogota yang 2600 meter di atas permukaan laut. Jadinya sejuk. Dan kalau di tempat ku tinggal, Ini daerah pegunungan banget. Bener-bener di atas gunung. Jarak rumah antar tetangganya tuh ratusan meter. Kalau ke desa, sekitar 15 menit lah pake motor. Kalau ke kota, 45 menitan lah. Wow. Enaknya, itu jauh dari orang gitu. Jadi, kita nggak mesti dengerin omongan tetangga atau segala macem. Tapi ya jauh dari orang juga kadang-kadang bikin hubungan sosial kita jadi agak kurang gitu ya. Aku mundur sedikit ya. Jadi sebenarnya, gongnya apa sih waktu kamu memutuskan untuk, Oke, gue akhirnya mau menetap di sini. Ini rencananya untuk menetap seterusnya di sini? Enggak. Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Jadi, awalnya tuh karena sama partner gitu kan, Oh ya, kita mau kemana nih di sini? Mau apa nih kita? Terus, yaudah akhirnya mikir, Columbia ini tempat yang sesuai dengan kebutuhan kami saat itu. Mungkin salah satu alasannya saya mau ke sini juga karena ada si partner ini yang dia udah tau duluan soal Columbia. Terus, alasan kedua adalah karena gue gak tau sama sekali di Bono Amerika. Yaudah, ayo aja lah gitu ke Columbia. Nah, pas nyampe sini, mungkin kasusnya bakalan beda kalau tinggal di kota yang agak besar ya. Tiga tahun terakhir itu bener-bener yang struggling banget. Karena bener gak ya ini keputusan yang gue ambil? Emang pilih merantau aja. Jadi, belum bisa bilang apakah bakalan lama di Columbia atau enggak. Tapi kalau untuk sekarang rumah gue ada di Columbia, jadi ya Columbia masih jadi rumah gue untuk saat ini. Kadang nih kalau misalnya musim hujan gitu ya, listriknya tuh bakalan mati berapa lama? Karena tower di sebelah mana gitu yang ambrol gitu. Jadi, mesti perbaikin dulu. Nah, akhirnya tuh kemarin 10 hari tanpa listrik. Oh my God. Kalau Columbia itu berapa musim sih? Dua musim. Jadi, di sini sama-sama tropis kayak di Indonesia. Dulu, formnya ini gak ada listriknya. Jadi, 8 bulan gue tanpa listrik. Jadi, kalau malam itu pake lilin. Terus, mesti ke tangga untuk nge-charge handphone. Kayak gitu, nge-charge center. Itu, kamu menyesuaikan dirinya kayak gimana tuh, mbak? Amin, dari Jakarta. Tapi, kamu pernah di Australia. Kalau di Australia, dulu emang tinggalnya juga di desa. Karena kerjaan di country gitu, duitnya lebih bagus dan spendingnya lebih dikit kan. Udah terbiasa dengan jarang ngeliat orang. Apalagi kan Australia yang segede gitu, orangnya dikit banget kan lah ya. Jadi, udah terbiasa tuh. Terus, pas nyampe di Columbia, yaudahlah nikmatin aja gitu kan. Maksudnya, walaupun di dalam rumah gak ada listrik kan, masih bisa beraktivitas di luar, sampe gelap. Yaudah, nikmatin aja. Terus, juga disini kan ada kegiatan ngurusin hewan-hewan ternak gitu. Jadi, ya, waktunya masih banyak yang kepake gitu loh. Gak cuma diem aja. Cuma nih, malah sekarang, pas udah ada listrik, jadinya males kegiatan di luar. Gak ada internet, aktif online aja gitu. Kamu disana jadi kerjanya apa? Aku disini pure di farm, jadi ngurusin di farm. Gimana kamu untuk menghidupi kebutuhan kamu? Salah satu dari kami ada yang, ini kan, menghasilkan uang. Dan juga, karena tinggal di desa kan, kebutuhannya tuh gak banyak banget ya. Jadi, ya, cuma buat makan doang. Biaya hidup murah gitu. Terus, kayak waktu itu aku juga di YouTube channel pernah bikin biaya hidup sebulan kami, dua manusia dan beberapa hewan ternak gitu, sebulan tuh cuma 300 dolar. Udah termasuk listrik, gas, dan segala macemnya. Emang sangat murah biaya hidupnya disini. Jadi, ya, dengan penghasilan, salah satu kami menghasilkan uang, masih cukup lah. Wow. Kalau misalnya untuk bekerja sendiri di sana, penghasilannya cukup tinggi gak? UMR itu sekarang 800 ribu peso, kalau dalam rupiah, sekitar 4 juta rupiah. Enggak, termasuk tinggi juga sih. Tempat tinggalku tuh lebih ke pertanian. Kayak kopi, terus peternakan sapi, babi, terus ayam juga gak ya? Ayam, kayak gitu. Gue ngebayangin jadinya lu tuh yang manual banget gitu, Fih, ngapa-ngapain. Masak pake kompor dong? Iya, masih. Masak pake kompor, pake gas? Masih pake gas. Iya, makanya disini tuh orang-orang mikir gue orang kaya karena masak pake gas. Masih banyak yang tetangga-tetangga tuh yang masaknya tuh pake kayu bakar gitu. Ampun deh, ampun. Eh, reaksi keluar ketika mau pindah ke Kolombo, apalagi di desa gini, gimana, Fih? Iya, sama juga. Kalian mungkin kayak dirimu gitu mikir, ngapain jauh-jauh gitu kan ya? Ngapain? Di Indonesia juga bisa. Ngapain kesana? Sebatas itu sih juga udah, kalau sekarang sih mereka udah, yaudahlah ya, jalanin aja. Gila-gila. Jadi sebenarnya setelah lu pindah-pindah ini gitu ya, sampai lu tinggal di Kolombia ini, apa sih yang lu cari, Fih? Udah dapet belum jawabannya? Gue cari ya. Halo yang gue cari ya. Gue gak pernah nanya itu sih sama diri sendiri gitu, cuma gue mesti ngotip obongan orang lagi. Dia mau tinggal di luar negeri lagi sama keluarganya, karena alasan biar gak manja. Kalau di Indonesia mungkin dia sudah nyaman, jadi kalau di luar negeri mesti mulai dari awal lagi. Jadi mungkin itu juga kali ya yang gue cari selama ini, biar memperkuat diri sendiri gitu. Saat ini sih gue belum mikir gue sudah kuat, tapi mungkin nanti pas udah lewat masanya, gue mikir, oh iya, gue udah ngelewatin hal itu, berarti gue sudah cukup kuat, jadi untuk ngadepin hal yang lain lagi, ya gak usah terlalu khawatir gitu. Kayaknya gue tuh pengen terekspos dengan segala macam kemungkinan gitu. Sekarang nih bisa dibilang hidup gue yang sengsara banget, dan gue mengakui itu. Tapi kalau gue gak ngambil langkah ini, mungkin gue gak pernah ngerasain susahnya hidup, walaupun keluarga gue bukan keluarga yang mapan banget, tapi hidup kami tuh cukup nyaman, jadi sudah cukup dimanja gitu. Kalau gue tetap di situ, gue bakalan manja terus gitu. Jadi sekarang nih udah terekspos sama kemungkinan hidup yang lain, jadi gue merasa diri gue gak manja. Jadi kayak lebih pembuktian ke diri lo sendiri dong ya, bisa apa gak nih gue? Iya, kayaknya sih emang, kalau bisa dibilang gue emang agak cukup egois, segala hal tuh senternya ke gue gitu, jadi ya emang buat ngebuktiin ke diri sendiri sih. Kamu bisa bilang kamu sengsara di situ, emang seperti apa keadaannya sekarang di situ? Lebih ke aktualisasi diri kali ya, karena ada keterbatasan kan, keterbatasan akses ke kotak misalnya, kan kalau di Kostla, fasilitasnya lebih baik dibanding di desa. Keterbatasan bahasa, terbatasan finansial juga, hal-hal seperti itu. Untuk standar hidup yang sebelumnya, hidup gue sekarang emang agak lebih sengsara gitu. Kalau tinggal di Jakarta kan mau bioskop gampang lah, walaupun sendirian, mau nonton konser ini, konser itu mudah gitu. Kalau di sini kan harus ngorbanin waktu, ngorbanin jarak gitu, lebih ke keterbatasan akses yang bikin gue sengsara saat ini. Tapi soal kehidupannya ya, kayaknya udah lebih nikmati dan udah berpikir, kalau emang gue saat ini di sini gitu ya. Benar banget soalnya, kayaknya sekarang nih, kalau disuruh tinggal di kota, nggak kuat. Banyak orang, terus polusi, rame. Kalau di sini kan, suara berisik ya, cuma suara, ini ayam pagi-pagi, kalau minta makan, terus suara anak-anak bulu, gitu kan, anjing-anjing, kucing. Kayaknya emang jiwa gue udah desa banget gitu ya, kayak tinggal jauh dari orang gitu, udah benikmat kayaknya. Biasanya kalau ingat zaman dulu ya, kalau orang di desa, back to nature itu kan lebih sehat. Kamu jadi kalau makan nih, makan ngambil dari yang kamu tanam sendiri gitu nggak? Iya, jadi kan niat awalnya tuh, pindah ke Columbia juga karena kami ingin berkebun kan, jadi pengen hidup apa ya, self-sustained living gitu. Ini ide yang sangat romantis ya, tapi pas dikerjainnya gitu ya, ternyata tidak semudah itu. Prosesnya tuh sangat-sangat panjang, dan itu juga yang bikin gue pikir, oh iya, hidup seperti ini, bisa hidup dari apa yang gue tanam. Kalau sekarang sih, kalau untuk makanan masih beli dari luar, ada juga yang dari kita tanam sendiri gitu, buah-buahan, terus juga kadang-kadang saling berbagi sama tetangga gitu. Tetangga ngasih apuket, pisang, pepaya, itulah nikmatnya. Hidup di kota itu, pace-nya sangat cepat ya, kayaknya dirong-rong banget gitu loh ya, harus ada target ini, target itu gitu. Tapi punya lifestyle seperti ini, kayaknya target-target yang istilahnya duniawi gitu, itu kayaknya melelahkan sekali gitu, dan kayaknya gue lebih nyaman untuk meninggalkan target-target itu. Maksudnya, kalau di kota kan, apalagi deket sama keluarga, harus mengikuti norma-norma tertentu gitu. Lu harus, umur sekian lu harus punya ini, umur sekian lu harus bisa sampai di sini gitu. Tapi semenjak gue punya tempat gue sendiri, itu gue bebas mau ngapain aja gitu loh. Apa yang gue makan ya, yang gue tanam sendiri istilahnya gitu kan. Gue punya resources gue sendiri gitu. Jadi kebebasan itu yang pengen gue dapetin gitu. Dan saat ini gue sudah mempunyai itu gitu. Dan kadang nih, kalau lagi maju mundur, aduh kayaknya gue mau balik ke kota lagi gitu kan ya. Terus sampai mikir, tapi nanti gue nggak punya kebebasan yang udah gue punya sebelumnya gitu. Dan makanya masih bisa bertahan tuh karena, karena gue masih punya kebebasan untuk menjadi, apa yang gue mau, apa yang mau gue kerjakan sendiri. Kebebasan itu yang masih belum gue mau lepasin sampai sekarang. Tapi di tempat kamu ini, termasuk desanya, maksudnya desa banget, apa sebenarnya udah cukup modern sih, Vi? Desa, desa banget. Jadi, kalau air gue nih ya, air gue tuh kayak ada pump gitu kan disini, airnya itu langsung dari air gunung. Oh, oke. Sumber mata airnya gitu. Jadi, disini orang-orang udah pada connect gitu, ke sumber mata air itu. Jadi, nggak mesti pake pompa lagi. Eh, kok pompa sih? No, kita disini nggak malah nggak pake pompa. Pompa mesin gitu, jet pump gitu nggak pake, karena airnya dari air gunung. Jadi, langsung dialihkan rumah-rumah gitu. Wow. Fresh banget. Justru itu yang mewah loh. Maksudnya, kalau di kota. Banget. Ya, ya, ternyata. Iya, banget. Kalau misalnya nih, gue scrolling houseplants di Instagram gitu kan ya. Itu kan harga-harga tanaman indoor gitu, nah, mahal banget kan ya. Tapi kalau disini gue ngeliatin rumah tetangga gue, tuh banyak kan tanaman gitu loh, yang kadang-kadang udah pada dibuang-buangin, kaktus-kaktus tuh banyak gitu. Terus gue mikir, oh iya ya, ternyata orang-orang desa itu sebenarnya kayak tajir-tajir kalau mereka bisa memanfaatkan apa yang mereka punya. Tapi ya, kami nggak menilai itu dari, apa namanya, duit gitu kan. Karena, misalnya nih, gue butuh tanaman, mau tanaman sesuatu, ya tinggal minta aja nanti mereka kasih gitu, tanpa mesin beli. Iya, jadi sebenarnya kamu hidup di desa ini ya, kemewahan ya, buat orang kota ini sebenarnya justru mewah ya, gitu. Karena kamu punya tanah yang besar, di mana di kota udah hampir jarang. Air pun kamu udah dari gunung dialirin langsung ke rumah, dan itu di, ya kita ngomongin di Jakarta deh, itu semua udah berupa kemasan gitu kan. Ternyata ya, kehidupan di desanya kamu ya itu ya, mewah. Pernah ketemu sama orang Asia nggak di situ? Pernah dong, orang Indonesia, malah gue yang nyari. Cuma beasiswa tuh berapa, satu semester gitu, empat bulan. Jadi ya, mereka dari Indonesia ke Columbia. Tetangga-tetangga kamu ketika tahu ada orang Indonesia tuh gimana? Mereka tahu nggak sih Indonesia tuh di mana? Karena jaraknya tuh yang sangat jauh gitu kali ya, dan kurang exposure juga lah, apa namanya, berita tentang Asia gitu di sini. Jadi mereka tuh nggak tahu sama sekali tentang Indonesia. Tapi sekarang sih, semenjak karena mereka udah kenal sama gue, jadi mereka tuh mungkin apa ya, kalau ada berita tentang Indonesia, oh ya itu di negara kamu ya, gitu kan ya. Kemarin tuh ada banjir, berita tuh ada di TV, kayak gitu. Karena gue kan kadang-kadang nggak punya TV ya di sini, jadi gue nggak tahu apa yang diberitakan di TV lokal. Jadi, pas gue main ke rumah orang, oh ya gue nonton tuh berita tentang Indonesia gitu. Jadi tahu berita tentang Indonesia ada di Columbia, ya dari orang-orang sini. Kalau di desa ya, jarang banget, tempat gue ya, di daerah gue jarang banget orang punya TV. Jarang banget. Paling mereka dengerin radio. Tapi internet maksudnya udah masuk, aman ya. Kayak gue nih kalau pakai handphone, provider gue, kalau agak turun agak ke bawah dikit, itu kan ngadep tower gitu, itu gue bisa dapet 4G. Kalau di Indonesia ya, setahu gue kalau di desa itu tinggal orang tuanya, anak-anak mudanya mereka kan nggak tahu bekerja gitu ya. Nah, kalau di desa di situ? Kalau antara usia produktifnya ya, sama orang tua masih agak seimbang di sini. Kalau sebelum pandemi tuh, Sabtu, Minggu tuh rame banget. Kalau di desa, malam Minggu, mulai dari Jumat malam, ada bar gitu kan. Mereka pergi ke bar, kalau di Inggris mungkin kayak pub gitu. Jadi mereka nongkrong, terus joget-joget. Kenapa Sabtu, Minggu rame? Karena biasanya pub itu kan, bar itu bakalan buka tuh, sebelum pandemi nih ya, Minggu tuh ada misa kan. Misal di gereja. Jadi, orang-orang yang tinggal di gunung-gunung gitu, mereka tuh pada turun ke desa, ke alun-alun misalnya, untuk pada pergi ke gereja, terus atau mereka belanja, kebutuhan ke supermarket, atau apalah. Itu pas akhir pekan tuh, mereka buka, pada turun, dan jadinya desa tuh bakalan rame. Sarana kesehatan di sana gimana, Fi? Sarana kesehatan, cukup mumpuni lah ya. Ada kayak klinik gitu. Kliniknya deket rumah gue tuh ada dua. Tapi ya dokternya gitu, datengnya cuma dua kali dalam seminggu. Mudahan. Aku juga bilang orang gak cantik gitu, Fi. Gue termasuk orang yang cuek kan ya. Jadi gue gak peduli sama omongan orang. Dan terus terang, malah setelah gue tinggal di tempat seperti ini, gue merasa diri gue tuh yang cukup menarik gitu loh. Karena gue sudah menikmati dengan kehidupan gue, terus gue menikmati dengan tubuh gue, jadi gue gak peduli sama omongan orang. Jadi menurut lo, cantik itu menurut lo seperti apa, Fi? Cantik secara visual itu tergantung preferensi ya. Gue juga, gue gak bohong, karena menurut gue gak semua orang itu cantik gitu. Gak semua orang itu enak dilihat. Tapi kadang kalau kita udah ngobrol sama orang, terus udah tahu sedikit lah dalamnya pemikiran mereka, dan itu sih yang biasanya bikin gue tertarik sama orang, dan berpikir kalau mereka tuh cantik atau menarik gitu ya. Jadi, itu pun berlaku ke diri gue. Jadi gue biasanya lebih banyak, banyakin isi ke dalam gitu loh, dibanding penampilan luar. Ada kan orang yang emang menarik untuk dilihat, dengan standar tertentu, ada juga yang biasa-biasa aja gitu. Cantik pribadinya dulu, cantik kepala isinya dulu, pendapat mereka dulu, baru deh cantik fisiknya. Setelah kamu tinggal di desa jauh dari kenyamanan ini, hikmah apa yang kamu dapet? Haduh, kalau nanyainya berat-berat sih. Kalah. Kan tadi gue udah bilang ya, 3 tahun terakhir ini gue struggling banget, dan kayaknya mental gue juga kurang bagus gitu, kesehatan mental gue. Dan, meski demikian, gue mikir, it's okay not to be okay gitu loh. Kalau sebelum-sebelum kan kayak mesti ngejar target, atau apapun gitu, tapi sekarang gue lebih mendengarkan apa yang gue butuhkan gitu loh. Dan sekarang ini bisa dibilang, gue lebih banyak sedihnya dibanding bahagianya, dan gue menerima keadaan itu gitu loh. Dan gue sampe kayak puk-puk diri sendiri, Evie gak apa-apa lu sedih. Itu bagian dari perasaan lu, itu bagian dari lu untuk bertumbuh lagi kayak gitu. Dan itu sih mungkin hikmah yang terbesar yang bisa gue dapet sekarang adalah, it's okay not to be okay, you will be better, you don't know when, but you will be better, and you don't know how you're going to be better, but it's okay, just be present lah gitu. Wuh, ini dia, akhir annual. Ya ternyata hidup di, hidup di desa itu gak selamanya nelongso gitu kan, tapi ternyata lu juga hidup malah mewah gitu loh, dengan kos yang sedikit, dan mungkin lu juga jadi menemukan orang-orang yang tulus gak sih, bisa dibilang gitu Fi, karena gak semuanya dinilai dengan materi. Bener, bener, bener. Jadi, jadi kayak, kayak lu sering ngeliat meme yang less is more, kayak gitu kan, atau yang dengan keterbatasan, tapi mereka masih bisa ketawa, kayak gitu. Dan itu sih yang gue rasanya sekarang gitu loh, yang masih, walaupun gue harus susah banget gitu ya, tapi masih bisa gue ketawa-ketawa gitu loh, yang bisa, mungkin nanti suatu saat di kedepannya, gue gak lah, menertawakan diri gue sendiri gitu ya. Lu ngapain sih? Kayak gitu gitu kan. Untuk mencapai sebuah keinginan, untuk mendapatkan kebebasan seperti yang lu mau itu, jalannya pasti gak mudah gitu kan, dan lu sulit banget gitu, dan lu harus meninggalkan kenyamanan lu, lu harus mulai dari awal gitu, bahkan lu sempet mau mundur, tapi lu ingat lagi, lu punya niat, kalau lu mau mencapai tujuan lu itu ya, memang harus seperti ini, jalannya lu harus berjuang, meninggalkan ketidaknya. Bener banget. Itu buat teman-teman yang masih bingung untuk mencapai tujuan hidupnya. Kayak lu nih, maksudnya lu udah tahu tujuan lu, kan lu pengen freedom, akhirnya yaudah lu jalanin, di sini dan lu tinggal di sini, meskipun gak mudah, lu tetap bertahan. Lu harus prioritasin diri lu sendiri gitu kan, kalau lemong punya tujuan itu, yaudah dikejar gitu, karena gue mau ngutip omongan orang lain lagi, jadi setiap mimpi itu punya hak untuk diwujudkan. Mendingan gue yang ngejalanin, terus gue gagal, daripada gue gak ngejalanin sama sekali. Dan karena apa ya, gagal atau sukses kan itu cuma hasil akhirnya, untuk hasil akhirnya yaudah lihat nanti aja gitu. Walaupun gak nyampe ke tujuan itu, yaudah santai aja, cari tujuan yang lain. Tapi paling gak lu dapet ilmu dari proses yang lu jalanin ya. Bener, 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 bener banget. Bisa hidup di desa ini juga menarik banget, pastinya bisa jadi pencerahan buat teman-teman, dan bisa jadi gambaran juga, kalau ternyata di desa itu gak senelongso itu gitu ya. Jadi, Vi, lo mau sampein gak ke teman-teman yang nonton channel Nel Madaan? Kita selama ini kan selalu bikin target, karena kita ngeliat orang gitu. Kita berpikir kalau orang lain bisa, kita juga harus bisa. Tapi padahal, ya kita tuh seharusnya gak hidup seperti itu gitu. Kita punya kemampuan kita sendiri gitu kan. Kalaupun kita gak bisa mencapai apa yang orang lain capai, ya gak masalah gitu. Karena ya, belum tentu orang juga bisa melakukan apa yang kita lakukan gitu. Jadi, just be grateful, cintai diri sendiri lah kayaknya. Itu paling penting saat ini. Ya bener sih, itu memang penting banget. Kadang kita suka lupa ya, kita terlalu melihat orang lain gitu, sampai akhirnya kita melupakan diri kita sendiri, kita lupa untuk bersyukur gitu ya. Gue pernah baca ya di satu buku, gue lupa apa gitu, tapi dibilang kayak gini, sebenarnya kamu tuh ngejar satu target. Tapi pernah gak apa, kamu harus bisa mencapai ini, ini, ini. Tapi pernah gak kamu ngomong sama diri kamu sendiri, kamu berterima kasih sama diri kamu sendiri, kalau kamu sudah berhasil melewati proses ini. Itu bagus banget sih. Iya, itu bener banget. Jadi, maksudnya gini, kita terlalu sibuk untuk melihat keluar gitu. Maksudnya, oke, gue mau punya mobil misalnya, jadi gue harus bangun jam 6 pagi, gue harus kerja sampai malam misalnya seperti itu ya gitu. Tapi, sebelum kita melakukan itu, ingat gak kalau misalnya kita tuh harus berterima kasih dulu sama diri kita, kalau ternyata, ayo badan aku terima kasih ya, kamu sudah mau bekerja sama-sama aku, kamu sudah mau untuk, apa namanya, ikut untuk bikin mimpi-mimpi aku ini terwujud. Terima kasih sama diri kita sendiri gitu. Jadi, self-love-nya tuh lebih dinyatakan, bukan sekedar hanya kita berpakaian rapi gitu, kita dan-dan, itu juga mungkin satu perwujudan self-love ya. Tapi, aku diingetin sih, kalau misalnya kita harus ngomong lagi sama diri kita sendiri, eh, terima kasih badanku sudah bekerja sama gitu, sudah dalam keadaan sehat, dan kita bisa beriringan untuk mewujudkan impian kita. Itu sih. Iya, betul. Setuju banget gue. Bagus tuh. Begitu. Jadi, obrolan kita seru banget ya hari ini ya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya, Evi, dapat pencerahan baru, dan ini, jadi, semangat, semangat, untuk ingetin lagi, kalau misalnya, kenyamanan itu bisa bikin kita bahagia, ternyata dengan meninggalkan zona nyaman juga bisa. Ya, kamu bahagia di sana, dan baik-baik aja ya. Amin. Kamu juga tinggal jauh di desa, kamu malah dapat kemewahan yang, kita harus beli bahkan di sini. Oke, sekali lagi terima kasih, Evi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, jangan kapok. Mudah-mudahan, ada yang bisa diambil manfaatnya dari sini, dan kamu kalau misalnya mau tahu lebih jauh lagi tentang Evi dan kehidupannya di Kolumbia, bisa langsung nonton di channelnya Evi, Evis Kolumbia Story, atau cari aja keywordnya Evi Anwar. Dan kalau kamu nggak bisa nonton di YouTube ini, jangan lupa bisa dengerin di Spotify. Kalau gitu, sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. selamat menikmati